Petugas dari Kejaksaan Gresik yang dibantu aparat kepolisian Polaris Gresik Senensiang melakukan penggeledahan terhadap empat ruangan Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Empat ruangan yang digeledah oleh petugas kejaksaan diantaranya ruang Kepala Dinas Kesehatan, ruang Sekretaris, Pendara Dinas, serta ruangan Kepala Bidang Kesehatan. Diduga adanya penyelenggaraan jadi pemotongan. Nah, harusnya ke puskesmas, dipotong 10 persen, terus kemudian diambil oleh Dinas Kesehatan. Usai melakukan penggeledahan selama kurang lebih tiga jam, petugas dari Kejaksaan Negeri Gresik yang dikawal oleh petugas Polaris Gresik langsung membawa semua barang bukti, menuju kantor Kejaksaan untuk dilakukan pemeriksaan. Selain membawa barang bukti berupa berkas, laptop dan handphone, petugas juga membawa tiga orang saksi, yaitu sopir dan dua sekretaris pribadi Kepala Dinas Kesehatan Gresik Nurul Dolam. Muhammad Mahrus melaporkan untuk NET.